Intro Anggota Komite Eksekutif atau EXOPSSI Arya Sinulingga melakukan pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayung Arya membeberkan beberapa bocoran hasil pembahasan dengan pelatih asal Korea Selatan itu salah satu pembahasan yang dilakukan Arya dengan Sintayung tentang pemain naturalisasi tidak dijelaskan secara pasti apakah Sintayung masih membutuhkan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia sejak dipanggil Sintayung ada beberapa pemain naturalisasi berdarah Indonesia yang rela membelati merah putih mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Shane Bettinama, Ivar, Jenner, dan Rafael Sturits untuk Sandy Walsh, Jordi Ahmad, dan Shane Bettinama dinaturalisasi demi menambah kuat Timnas Indonesia Senior ada pun untuk Ivar, Jenner, dan Rafael Sturits kedua pemain itu awal mulai dinaturalisasi untuk membela Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 meski begitu Ivar, Jenner, dan Rafael Sturits masih ke dalam sekuat Timnas U23 Indonesia bahkan kedua pemain itu juga dipercaya menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia Senior saat menjamu Argentina pada laga FIFA Match Day di Stadion Glorabung Karno Senayan, Jakarta Pusat Senin 19 Juni 2023 sayangnya dengan laga itu Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina PSSI memang sudah mulai jarang mengumumkan calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi membela Timnas Indonesia namun tiba-tiba PSSI kedatangan salah satu pemain keturunan yakni JITS JITS merupakan Pek asal klub Italia PDZFG JITS sudah datang ke Indonesia sebelum Tim Merah Putih melawan Tuk Menistar pada laga FIFA Match Day di Stadion Glorabung Karno Surabaya, Jawa Timur Jumat 8 September 2023 proses maturasi JITS sedang berjalan belum diketahui kapan selesainya meski JITS diharapkan bisa membela Timnas Indonesia di Pela Asia 2023 yang digenal di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 pada anjang itu Timnas Indonesia tergabung mendalam Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam atas apakah JITS menjadi pemain naturalisasi terakhir yang diproses PSSI sejauh ini belum ada jawaban pasti namun yang pasti semua keputusan itu ada di tangan Sintayung atas dasar itu Arya melakukan pertemuan dengan Sintayung malam ini bertemu dan berdiskusi dengan Coach Sintayung kami bicara banyak hal dan termasuk jengis naturalisasi lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk Timnas Indonesia kata Arya dalam beberapa sesi dan juga ada di akun Instagramnya terdekat ini Timnas Indonesia akan mengatami Brunei Nur Salam pada langkah playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 pergadian itu dikelar dua kali pada 12 dan 17 Oktober Bapak